Hai untuk rekan-rekan gecomania jangan takut main kenari karena dunia kenari itu beda tangan beda selamat menikmati selamat menikmati selamat siang merkenalkan nama saya Yogy pentagonis di Facebook namanya juga sama saya selaku perawat dari burung kenari yang bernama domisol turun domisol ini dulu saya pantau itu dirumahnya temen terus kok kayaknya itu karabat apa karabat bunyungnya perawatannya enak gitu terus saya ada piling sebenarnya banyak yang nawar untuk perawatan harian enggak ribet keluar jam 7 dianggengkan tentel dikasih cepuk ya mandi-mandi kering bentar kita kasih makan lagi kedai bunyi-bunyi terus dimasukkan digerotong dan untuk pakannya pakai pakan tinggi untuk sayurnya kita pakai gambas untuk menurunkan dirai karena kalau pakai gambas itu kotorannya bagus tapi kalau pakai pinggun kurang bagus itu kalau menurut saya untuk settingan di lapangan saya cukup buka krodong lalu didengarkan bunyinya keluar panjangnya irama lagunya keluar lalu kita krodong lagi saya krodong lagi nanti kurang satu sesi kita buka krodongnya kita dengarkan lagi irama lagunya apa sama bawahnya enak kenapa tidak itu terus itu berarti siap ngantang kebetulan saya udah cukup lama di dunia kenari dan saya tertarik di dunia kenari itu karena ada tantangannya tantangannya itu ya menatapi lainnya stabilan dia ya terus kalau kenari itu kalau yang bukan main kenari sih mungkin dilihatnya main kenar itu gampang dikantang bunyi itu tapi kalau untuk yang pemain kenari pasti udah hafal karena apa mainnya kenari itu gimana dia kalau resikonya itu ya kalau nampiak kalau ngering angkat kaki sebetulnya agak sulit main kenari makanya itu saya ingin lebih mendalami ke dunia kenari untuk rekan-rekan kicau mania jangan takut main kenari karena di dunia kenari itu beda tangan beda rasa semua orang pasti bisa tetap semangat terima kasih buat hobi kicau sudah diberi kesempatan dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat hobi kicau salam baca video ini dipersembahkan oleh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya terima kasih